Salah satu pengobatan COVID-19 ini adalah dengan pemberian vitamin C dosis tinggi, yaitu 1000 mg per hari. Dan 1000 mg per hari ini sudah merupakan kadar optimal untuk meningkatkan sistem imun, jadi tidak berlebihan. Nah, ini juga yang dicanangkan oleh ID Kabupaten Gunungan, yaitu memberikan 10.000 tablet vitamin C dosis tinggi. Alhamdulillah, ternyata sekarang melampaui sampai 30.000 tablet vitamin C dosis tinggi. Nah, vitamin C dosis tinggi ini ada manfaat dan juga ada efek samping. Andai kata dikonsumsi pada orang yang tanpa gangguan labung, ini mempunyai manfaat yang sangat baik untuk peningkatan sistem imunitas kita. Vitamin C di sini bisa berfungsi sebagai precursor, bisa juga berfungsi sebagai bahan baku dari sistem imunitas kita. Nah, andai kata berlebihan, vitamin C ini berlebihan, tergantung dari jenis vitamin C-nya. Yang dikonsumsi rata-rata sekarang itu dalam bentuk asam, bukan dalam bentuk ester, itu asam ascorbic acid. Bagi mereka yang mempunyai gangguan labung, ini seakan-akan memang bisa menambah kadar asam di dalam labung. Tetapi ini bisa disiasati ketika minum vitamin C-nya itu dalam keadaan labung isi atau dalam keadaan labung penuh. Terima kasih telah menonton!